Kan saya udah bilang bahwa saya pulang itu tidak ada tarik dengan jabatan gubernurnya, tetapi keunangannya. Jadi mari kita pakai keunangan saya ini sebagai gubernur untuk berbuat sesuatu buat NTB. Dan segera setelah ini saya sudah merasa sudah sehat lagi, sudah segar lagi, besok kita mulai keliling lagi untuk minta masukan, input gitu. Saya nangis gitu cerita, bagaimana masyarakat di bawah yang mungkin sudah kehilangan asa gitu, kehilangan harapan gitu. Dan harapannya itu tipis, memeluk, menangis, dan menitipkan harapan itu. Terus saya bilang sama istri saya, terus kayak begini kita mengkhianat sama harapan, dia no way saya bilang. Terus itu saya lihat, saya baca, saya nangis. Nangis ada di jadinya. Karena daerah-daerah dimana kita mendapatkan kemenangan mutlak gitu, kemenangan di atas 60 persen itu adalah daerah-daerah yang termarginalisasikan. Daerah-daerah orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunars, kita jumpa lagi di Bincang Tribun Lombok. Dan kemarin masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyalurkan suaranya untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wali kota, dan bupati. Dan kita tahu sendiri hasilnya seperti apa. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tiga paslon yang berkompetisi dan berdasarkan hasil hitungan cepat atau peak count, pasangan Iqbal Dinda memberi kejutan besar di Pilgrup NTB 2004. Dan berdasarkan hasil data terakhir, pasangan Iqbal Dinda nomor urut tiga menang, bahkan marjil sampai 10 persen. Dan saat ini saya sedang berada di rumah Mami Iqbal. Asal Sinta tapi ini. Iqbal Sinta. Sinta. Gimana kabar, Bik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu lagi ini datang ke rumah Pelungguhan. Alhamdulillah hari ini lagi relaks. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ibu sehat juga. Kayaknya sudah pelong. Sudah setelah hasil kemarin, dari Minggu Tenang itu sudah pelong. Sudah pelong. Oh gitu. Karena kita kan merasa, sudahlah gitu ya. Kita sudah lakukan. Kalau ibaratnya sholat itu semua rukun, syarat sudah kita lakukan. Kita cek yang membuat kita menyesal itu. Kan kalau ada sesuatu yang perlu kita lakukan, Tapi ternyata belum kita lakukan. Ini sudah kita lakukan semua-semua syaratnya. Semua ikhtiarnya sudah kita lakukan. Sudahlah, tinggal menunggu ridho-nya Allah aja. Tinggal suruh ridho-nya aja. Luar biasa, Nek. Apa ya? Kemarin begitu saya lihat kami tribun live dari pagi, sampai jam 12 malam, sampai salah satu juru bicaranya, Munjizun ke kantor, dan hanya satu-satunya itu sudah tanda lu. Serulah kita bahas Nekbal. Saya melihat luar biasa, antusiasme masyarakat untuk dalam pemilu kali ini, pilkada kali ini, luar biasa dari ampanan sampai sape, kayaknya bergairah sekali untuk pilgup ini. Bahkan ada yang bilang, kalau pilkada keupaten, dia siapa-siapa menang, sudah. Gidho, kata. Tapi sekarang mereka sedang tengah-tengah juga. Nah, bagaimana Mami melihat respon masyarakat untuk begitu antusiasme dalam pilkada dari budak keupaten? Gak tahu masih ada sisa tangis gak gitu. Saya melihat respon masyarakat itu dari awal. Saya nangis, saya nangis setiap, nih istri saya tahu bagaimana kalau saya pulang habis jalan, jam 1 malam, jam 2 malam itu saya cerita, dan saya nangis gitu cerita. Bagaimana masyarakat di bawah yang mungkin sudah kehilangan asa gitu, kehilangan harapan gitu. Dan harapannya itu tipis, memeluk, menangis, dan menitipkan harapan itu. Terus saya bilang sama istri saya, terus kayak begini kita mengkhianat sama harapan, dia no way, saya bilang. Mereka ini sudah gak punya lagi harapan, tinggal tersisa sedikit, itu yang dititipkan ke kita harapan itu. Bila, salah. Tadi pagi saya, sholat subuh tadi pagi. Terus habis sholat subuh saya minta sama tim Lombok Timur untuk mengirimkan saya, tadi malam saya minta dari tim Lombok Timur untuk mengirimkan saya peta sebaran dukungan kita. Suara belita saya lihat, saya baca, saya nangis. Nangis yang jadi-jadinya. Karena daerah-daerah di mana kita mendapatkan kemenangan mutlak, kemenangan di atas 60 persen itu adalah daerah-daerah yang termarginalisasikan. Daerah-daerah orang miskin. Jadi saya merasa yang mengangkat kita menjadi gubernur ini adalah mereka yang status sosialnya terbawa gitu. Yang miskin, yang termarginalisasikan dari proses pembangunan selama ini, yang paling sedikit menikmati buah pembangunan selama ini, itulah yang sekarang menitipkan harapan kepada kita gitu ya. Saya bilang, saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang amanah gitu. Mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang dekat hatinya dengan orang-orang yang terlemah, dengan orang-orang yang miskin ini. Mudah-mudahan saya bisa berbuat sesuatu buat mereka gitu ya. Itu daerah, malah ya? Sembuk-sembuk. Nah, kita lihat perdesa gitu ya. Perdesa di hampir semua desa di Jerwaru bagian selatan gitu. Apa namanya, di Gawas Karoh, daerah-daerah situ lah. Kalau di Lombok Tengah itu, Pujud, Praia Barat, Praia Barat Dayat. Di situ kita mengalami, mendapatkan kemenangan mutlak gitu. Mutlak. Dan di situ adalah daerah-daerah antar marginalisasi dan pembangunan selama ini. Dan tadi tribunas, saya tadi siang disini, melihat langsung bagaimana pelukan hangat dari masyarakat yang datang, bawa anaknya. Saya kagum lah. Tadi apa ya, excited lah bahasa Lombok Tengah. Iya. Khususnya untuk Lombok Tengah ya. Iya, jadi 65 tahun menunggu, baru sekarang punya gundul. Iya. Saya lihat pelukan dari salah satu pendukung. Itu pemandangan yang luar biasa, bawa tetap besar. Dan saya lihat, air matanya, warga itu luar biasa. Saya mungkin bisa merasakan gimana, begitu besar harapan masyarakat, NTB terhadap Mami. Dan sekarang sesuai dengan hasil pemilihan, banyak diharapkan dan tentu ini sekarang waktunya next setelah ditetapkan dan pelantikan. Kalau tidak ada orang lintang, harus benar-benar diwujud. Apa yang sudah? Kami tidak akan menunggu pelantikan lah pokoknya. Karena lima tahun itu terlalu singkat, gitu. Oke. Jadi, segera setelah ini saya sudah merasa sudah sehat lagi, sudah segar lagi. Besok kita mulai keliling lagi untuk, apa namanya, untuk minta masukan, input, gitu. Kan kalau sekarang kita datang ke tokoh-tokoh, datang ke tuan guru-tuan guru, kan kita nggak diculijai, nggak dukungan. Karena insya Allah sudah menang berdasarkan real count maupun berdasarkan quick count, gitu. Jadi kita betul-betul tulus sekarang datang mau mendengar, gitu. Jadi tidak perlu menunggu pelantikan, ya? Nah. Besok agenanya apa? Saya keliling di sekitar Lemok Tengah besok ke para tuan guru-tuan guru sampai malam besok, soan-soan mau ucapkan terima kasih atas dukungannya, gitu. Dan baik tuan guru yang mendukung kita maupun tidak mendukung kita, gitu. Kita tetap datangi untuk ucapkan terima kasih, gitu. Tidak ke kompetitornya? Nanti saya cari waktu, saya rasa, apa namanya, Bang Zul dan Bu Rahmi pasti masih sibuk juga hari-hari ini. Pasti masih istirahat juga setelah kempanye panjang, pasti sedang istirahat. Nanti saya akan datang pada waktunya ke beliau-beliau. Akan kunjungi Bang Zul dan Bu Rahmi. Ya, mungkin nanti setelah penetapan dari PKU, gitu. Eh, dari KPU, Pak, ma'am. Dari KPU. Nah, sekarang saya lihat tamunya banyak sekali, Mi. Jadi sekarang nerima, besok keliling lagi. Ini luar biasa, gitu. Jadi langsung berterima kasih. Tidak perlu lebih lima tahun. Biasanya kan ada yang gue di WhatsApp, setelah jadi lupa. Biasanya bedanya pilkada sama gue, sama pilkabik. Kalau pilkada, setelah jadi dia lupa. Kalau pilkabik, setelah... Kalau lupa, pasti jadi. Nah, itu mungkin. Nah, Bu, Sinta besok... Pak Gub, ya? Bisa kita panggil Pak Gub. Jangan mendahul Mi. Jangan mendahul Mi. Walaupun sudah jadi gubernur, nanti panggilan Mi Iqbal aja, tetap nggak apa-apa. Ya, Mi Iqbal sebagai gubernur terpilih, haruskan Quick Count, ya. Nah, KPU kan belum, ya? KPU Quick Count. Sekarang, sudah pada titik ini, kami dulu ingat Uyam Duyan di belakang kantor teribun. Jadi, perencana. Gimana? Teribun dulu, terpertama kali datang pulang dari Turki? Iya, 2023. Saya juga baru pertama ketemu sama Mamek waktu itu. Nah, Ibu, tentu Mamek kan dari perjalanan panjang juga. From zero to zero. Jadi, yang elektabilisinya 0% dan Ibu adalah salah satu elemen penting dalam perjuangan Mamek yang sering disebut. Termasuk izinnya tuh sulit sekali keluar. Sekarang gimana berasaannya Ibu dulu? Sudah ada titik ini. Ya, perjuangan ini, saya sama anak-anak itu, memang pada saat kita memutuskan untuk mendukung Ibu Iyanya turun tuh memang, karena kita yakin yang mau dilakukan itu memang buat orang banyak, buat kebaikan. Nah, perjuangan itu memang berat. Dan kita tuh sering melihat, berat banget perjuangan ini. Sampai di titik ini tuh jadi kayak, apa ya, kayak kita menunggu baby sekian lama, terus akhirnya kita bisa dapet baby itu, gitu. Sayangnya luar biasa, apa dengan perjuangan ini, gitu. Jadi kayak, ya, gitu ya. Pengorbanan mereka tuh besar. Iya, iya. Jadi, bayangkan dengan keputusan saya untuk mundur itu, Sinta dan anak-anak itu harus melepas paspor diplomatiknya, gitu. Oh, iya, iya. Itu kan paspor diplomatik itu kan, privilege-nya banyak sekali, gitu. Iya, iya. Kalau keluar itu gagal, gitu. Kalau keluar. Iya, iya. Melepas semua fasilitas, melepas semua status sosialnya sebagai dube, anak dube, keluarga dube dan apa namanya, dan diplomat senior, gitu. Melepas pergaulannya, gitu. Jadi banyak yang dikorbankan. Tapi saya yakin, mereka tuh lama memberikan persetujuan itu, bukan kayak anak itu, gitu. Berapa bulan dulu? Sampai izinnya keluar, nih. Kalau izin, seperti... Sampai April, ya. Iya. Saya udah keliling September. April tahun 2024 baru turuni. Oh, kalah-kalah ngurus izin usaha, ya. Tapi kalau ini, kalau yang seru buat diceritain itu, anak kita sebenarnya. Dari yang dia tuh, menolak kan lebih kelas dari saya. Menolakannya luar biasa, sampai akhirnya dia mau masuk, dan dia belajar dulu. Bener-bener dia belajar, mempelajari tentang dunia ini, dunia politik. Karena kami bertiga, saya anak saya dua itu, agak skeptis tadinya, kan. Terus abis kita belajar, dia belajar banyak, akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia paham. Jadi gak sekedar karena ngikutin buyanya, terus dia ikut, dia kan ikut turun-turun juga dalam kegiatan ini. Tapi dia memang mempelajari, dan dia memutuskan sendiri untuk, oke, aku mau bantu buya. Bukan sekedar, ayo, karena kamu anaknya buya, kamu harus bantu buya. Dia memang dengan pilihannya. Kalau adunya memang belum bisa gabung, ya, karena lagi di luar. Skeptisnya itu bukan karena, tidak percaya. Bukan, bukan karena peluang menang, atau tidaknya itu. Skeptisnya itu karena, kotornya politik itu. Iya, iya. Perspektif anak muda, soal politik. Apakah buya bisa bertahan, jadi orang baik, dalam lingkungan, limba raya. Jangan begitu kotor. Sangat idealis, sangat-sangat. Tapi Mami sudah punya dua benteng. Itulah. Ibu, sekali sama anak-anak. Saya ingat Obama pernah bilang begini, anakmu disebut sebagai anakmu, bukan karena dia lahir, dari perut istrimu. Tetapi kamu bisa men-transfer nilai-nilai, nilai yang kamu yakini, itu kepada anak-anak itu. Jadi dari kecil, anak-anak itu tentang idealisme, itu saya transfer. Dan saya tunjukkan, dalam kehidupan saya sehari-hari, saat saya jadi duba, saat saya jadi, apa namanya, jadi pejabat di KMLU, itu saya tunjukkan gitu. Dan itu udah, terinternalisasi kepada mereka, dan itu sekarang, berbalik ke saya. Jadi nilai itu dipakai untuk kontrol saya gitu. Jadi, jadi ketika saya, ketika orang-orang, sibuk memfitnah saya gitu, dalam perjalanan ini, mereka yang, mengingatkan saya, tuh, apalagi Buya ingat ya, tim media Buya itu anak muda, jangan diajarin fitnah. Jangan disuruh bikin fitnah, bikin hoax, itu merusak. Kalau Buya tidak bisa membuatnya jadi lebih baik, setidaknya jangan merusak mereka gitu. Makanya saya selalu ingatkan tim media saya, udahlah, orang mau hoax, mau fitnah, biarin aja. Itu suara mereka. Tapi itu bukan kita gitu. Kita ini datang membawa perubahan. Jadi kita harus konsisten dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang baik. Masyarakat bisa nilai sendiri ya. Betul. Masyarakat juga, nggak bodo-bodo amat. Sehatinya, Mami sudah benar-benar mantap, izin sudah keluar, lahir mati sekarang, mau nggak mau harus dukung. Kalau sekarang bukan mau nggak mau, emang kami mendukung. Kami mendukung. Dan izin mereka ini penting, karena mereka ini adalah The Guardian yang jagain saya gitu. Oke, Mie. Ini keluarga sangat kuat, sepertinya di mana itu. Kalau kamu boleh tahu pendapatnya lah ya. Mami Iqbal pendapatnya tentang semua keluarga itu seperti apa. Dan bagi kehidupan seseorang. Keluarga itu adalah rumah om, gitu. Rumah. Dari situ kita mulai, dari situ kita mengakhiri. Saya pertama kali saya memutuskan untuk maju itu, saya minta izin keluarga dulu. Ke semua keluarga saya datangin. Karena itu saya ketika ingat dimajirin dulu ada deklarasi atas nama keluarga, menugaskan saya untuk maju dalam kontestasi ilgok 2024. Dan yang pertama saya ajang ngomong itu saudara-saudara saya. Jadi Alhamdulillah, kakak saya, walaupun beliau ASN, setuju dan mendukung. Tapi beliau tetap menjaga profesionalisme, tidak terlibat langsung di berakang, gitu. Adik saya yang ASN juga di Lombok Tengah, bulat mendukung, gitu. Tapi beliau menjaga profesionalismenya. Terus adik saya lagi yang, satu lagi yang perempuan, gitu. Dia bukan ASN, jadi dia bisa masuk ke dalam tim sebagai pendara. Adik saya lagi yang satu, nama Raumen itu yang paling kecil, itu dengan jaringan Tuan Gurunya, dengan jaringan tokoh masyarakatnya, dia bekerja bangku. Dan kami merasa, Alhamdulillah ya, politik itu tidak seperti yang kita dengar, memecah belah keluarga. Itu di kita, Alhamdulillah, maksudnya kita menyatukan kita justru. Paman saya, tante saya, keluarga besar saya seluruh, di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, semua. Semua. Bersupport lah ya. Bersupport, gitu ya. Bersupport dan juga menasehati, memarahi. Dalam perjalanan setahun itu, saya sering sekali dimahain. Saya atau yang marahin gue bener ini? Banyak sekali. Banyak sekali, banyak sekali. Berarti apa marahnya? Ya menegur lah, mengenai apa namanya, apa dianggap, kamu belum ketemu sama si ini, kamu belum ketemu, kamu harus kesini dulu, gitu. dan saya tahu, marahnya itu karena sayang, karena cinta, karena sangat mencintai, dan ingin saya berhasil dalam perjuangan ini. Jadi mereka, memarahi saya, itulah yang saya rasakan. Jadi ketika saya kembali ke keluarga, itu tetap aja merasa seperti anak yang dulu meninggalkan, eh, ya, ya. Apapun lombok tahun, iya, kampung halaman tahun 87 itu, gitu. Jadi perang keluarga, itu sangat penting, baik keluarga, lah semuanya keluarga istri, anak, masuk keluarga besar juga, ya. Sangat. Sangat berpengaruh. Sangat, sangat. Dan ini, ada banyak hal pembangunan juga, karena mulai dari keluarga. Betul. Apakah ini nanti prinsipnya akan diterapkan di proses pembangunan, kalau konsepnya di dalam agama Islam itu kan, kalau kamu mau membangun sesuatu di luar itu, kuatkan dulu keluarga mu. Kalau keluarga udah kuat, itu akan lebih efektif, lebih mudah buat kamu untuk penetrasi, keluar, membangun. Dan saya pikir, ya. Dan saya juga berharap, Alhamdulillah lah, keluarga juga gak ada, gak banyak problem. Dan mereka saya rasa gak menentut apa-apa dari saya, gitu. Mereka udah siap untuk mewakafkan saya untuk NTB, gitu. Jadi, justru ini keinginan kuat keluarga untuk mewakafkan saya untuk NTB. Kebanggaan buat mereka. Kalau nanti saya bisa benar-benar bisa memperbaiki NTB, gitu. Dan, apa namanya? Apa? Saya berharap, saya tidak mempermanukan keluarga saya nanti. Saya berharap saya bisa membuat mereka bangga, gitu. Karena saya betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat, gitu. Nah, sekarang kan ini, Mami tadi disebut, diwakafkan untuk masyarakat. Tentunya dalam perjalanan, proses awal perjuangan tadi, ada dari istri, anak, keluarga besar. Tentunya mereka, termasuk relawan, banyak sekali relawan dan tim yang bekerja di baliknya. Mami Iqbal ini, tentunya mereka menicipkan harapan-harapan yang justru banyaknya dukungan. Itu kan akan jadi beban yang harus di bawah. Itu gimana nanti menjawab ekspektasi masyarakat? Enggak sih. Kita ngerasa relawan-relawan kita itu orang-orang baik. Relawan-relawan yang... Masuk ke dalam gerbong kita itu karena idealisme. Karena ada visi yang sama. Saya hampir gak menemukan relawan yang datang ke kita untuk cari duit. Kalau orang masuk cari duit di gerbong saya, tunggu aja waktunya mental, terus sebentar lagi gitu. Pasti kita hewa. Karena kita tidak bekerja dengan cara itu. Kita sangat disiplin dengan idealisme kita. Jadi, akan persaring dengan sendirinya. Orang-orang itu hilang kalau enggak. Punya idealisme untuk bertahan di terjuangan ini. Itu juga membuat kunci kemenangan kita saya rasa. Karena relawan-relawan kita, keluarga yang terlibat, juga sangat militan. Dan militan dengan misi. Misinya. Dengan misinya gitu. Jadi insya Allah, saya kok gak ngerasa bahwa relawan-relawan itu yang akan jadi beban ya. Tapi saya memang di dalam beberapa pertemuan dengan relawan, itu saya selalu sampaikan. Kita tidak bersahabat, tidak bersaudara, tidak berteman, hanya untuk 27 November gitu. Kita bersaudara, bersahabat. Itu seterusnya. Karena kita, Iqbal Dindam gak bisa membangun NTB sendiri. Iqbal Dindam butuhkan banyak orang untuk terlibat bersama-sama membangun NTB. Dan tentu keberadaan relawan, keluarga, di sini adalah aset. Aset yang bisa kita gunakan untuk sama-sama membangun NTB nanti. Bisa tetap dipelihara ukuhnya. Pasti, pasti. Mudah-mudahan saya gak, tidak termasuk orang-orang yang cepat lupa jasa orang gitu. Ingat, beda sampil karena sampil kabin tadi. Tapi emang timnya ini ya, menyenangkan banget kita. Kerjanya itu capek memang, tapi timnya itu menyenangkan. Siapa boleh disebutkan nanti? Berapa tokohnya? Saya menyebutnya itu open platform. Open platform. Semua orang boleh masuk di situ. Asal dia tahu mau kontribusi apa, silahkan masuk dan jadi tim kita. Banyak orang yang kita baru kenal. Satu bulan gitu, tiba-tiba sudah mengambil plan penting di tim. Karena itu adalah open platform. Silahkan siapa yang mau masuk, gabung. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, just do it. Kalau itu sesuatu yang baik dan sejalan dengan visi kita, lakukan aja. Saya jadi teringat, tadi malam saya ngomong-ngomong Jizu. Kenapa sih banyak sekali orang dalam perjalanan di Iqbal yang from zero ini, banyak sekali yang tertarik ke situ. Apa karena duit atau karena apa? Dijawab bahwa karena ada Iqbal itu punya energi, jiwa. Masa-masa nyomong Jizu. Ini bahasa kami agak dalam. Bahasa-bahasa filsafat sedikit. Jadi, Iqbal ini punya magnet sendiri. Artinya, pasti, apa sih yang ketika turunnya saya lihat juga. Apa sih yang Iqbal lakukan sehingga orang tertarik untuk mendukung bahkan yang baru kenal, mau jadi relawan. Apakah Iqbal ini nanti kalau jadi didanjikan gitu. Apa yang membuat? Tadi Pak Iqbal sendiri sama mau uji. Apakah Iqbal punya energi jiwa? Dan energi obsul. Saya paling takut berjanji. Tapi yang jelas, saya percaya bahwa kalau kita datang dengan hati yang tulus, itu pasti responnya juga akan tulus. Jadi, saya mengucapkan setiap kata yang saya ucapkan di dalam kampanye saya itu, ada jiwa saya di situ. Dengan sepenuh hati. Saya melakukan sesuatu, saya naik motor, saya makan di warung, semua itu dengan hati. Bukan untuk PR. Jadi, soal public relation itu soal kedua. Soal pencitraan itu soal kedua. Tapi saya senang melakukan sesuatu yang saya bisa masukkan jiwa saya di situ. Jadi, bukan karena... Jadi, pengawal-pengawal itu suka pada kaget gitu. Tiba-tiba tengah jalan, saya lihat tukang cilok gitu. Saya kok pengen berhenti ya? Pengen makan cilok, bikin ngobrol sama tukang cilok gitu. Saya ngobrol tanya sama tukang cilok. Gimana sekarang kejualan? Nggak bagus pak. Dulu kita biasa jual dua rombong, tiga rombong sebelum covid gitu ya. Saya sekarang ini jual setengah rombongnya udah alhamdulillah gitu nih. Di situ kita belajar sesuatu. Ekonomi kita sedang berjabai-baik gitu. Karena sampai di level terbawah pun, daya beliau masyarakat itu menurun gitu. Jadi, karena saya diminta sesuatu gitu. Itu aja. Dan kami di industri juga merasakan bagaimana tidak enaknya zaman ini dengan banyak tantangan ekonomi global bermasuk ini sepertinya. Kami, oke, soal program tadi udah masuk, ada nyepet program. Ini besok kan setelah dilantik. Insya Allah akan dilantik. apa hal pertama yang akan Mami lakukan nanti itu? Tentu saya akan coba nanti breakdown lagi visi-visi itu dan coba buat sekuennya, urutannya seperti apa. Tapi yang pasti, kita akan mulai melakukan reformasi birokrasi. Oke. Di pemerintah, provinsi, apa namanya, di teman-teman di pemprov inilah. Seperti janji saya, saya akan menerapkan meritokrasi sediawal juga. Meritokrasi. Meritokrasi bahwa mereka yang bagus, mereka akan... Oh, benar-benar. Kenapa itu sasang dan tahu meritokrasi. Meritokrasi pun kira-kira apa ya? Meritokrasi itu orang yang tepat di tempat yang tepat, orang yang bagus pasti akan dapat karir yang bagus. Asal pilih lah. Asal pilih, apalagi sekedar karena teman, karena satu kabupaten, karena satu suku. Benar-benar terunji. Betul-benar memang proses kompetisinya itu berlangsung secara fair. Setiap orang punya kesempatan untuk maju yang sama. Siap, berarti istilahnya akan reformasi birokrasi ini sangat penting. Betul. Dan saya melihat kemarin lah ketika saya pulang ini kan saya merasakan. Saya orang baru ya. Saya orang baru yang datang mencoba untuk berkompetisi di Pilgrub di sini. Dan saya melihat bagaimana mesin birokrasi itu terlibat di dalam politik. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Termasuk penggunaan penggunaan aset dan penggunaan resources untuk mendukung paslon tertentu dan sudah habis saya gak bisa lagi masuk karena udah habis terbagi. Dan ini politisasi birokrasi ini terlalu masif. Masif memang. Jadi ini yang membuat kita tidak bisa fokus ke apa namanya ke apa namanya memenuhi harapan harapan masyarakat. Jadi ada ada profesor yang saya ajak ngomong di UNRAM saya ajak ngomong mengenai situasi birokrasi mereka bilang birokrasi kita ini kan kerja buat raya cuma setahun. Karena lima tahun itu begitu selesai dia menyesuaikan dengan dibongkar pasang-bongkar pasang oleh pemimpin yang baru terus dia kerja serius setahun habis itu dia persiapan pilkada untuk mendukung mendukung ininya mendukung apa namanya mendukung pemimpinnya saya kebawa juga ya benar juga tapi ini kita gak nyampe-nyampe pembangunan kita itu itu Mami akan berubah pola insolansia birokrasi karena mesin untuk mencapai harapan memilih harapan kan birokrasi betul dan saya yakin di Pemprov NTB itu banyak sekali orang-orang bagus banyak banget orang-orang bagus orang-orang potensial tapi mereka tidak dapat ruang karena mereka tidak mau terlibat dalam politik orang-orang yang profesional biasanya tidak tertarik untuk terlibat langsung dalam politik dia gak suka menjilat dia gak suka gak suka untuk dia pengen maju dengan dengan kualitasnya bukan karena kedekatan itulah orang-orang seperti itu yang ingin kita beri ruang untuk maju ini warning atau memang warning buat para birokrasi ya enggak enggak saya kan selalu cerita saya selalu bilang ini istri saya ini kan saksi sejarah gitu loh saya ini masuk ke birokrasi itu sebagai bukan siapa-siapa gitu saya pakai ijazah saya dari universitas saya walaupun lulus dari tiga universitas ya S1 nya tapi saya pakai ijazah masuk ke Kemlu itu dari universitas yang statusnya masih diridoi gitu jadi belum disamakan terus saya enggak punya keluarga di kalangan diplomat gitu yang enggak punya teman yang enggak punya keluarga yang pejabat enggak punya siapa-siapa tapi kemudian bisa jadi Dupes termuda bisa jadi Eslon 1 juga termuda jadi direkturnya dulu termuda karena ada merit system mereka yang baik yang bagus pasti kesempatan lebih besar sempatan bagi birokrat muda juga betul jadi pengalaman saya ini ini yang ingin saya bawa pulang ini loh harusnya supaya siapapun kamu bukan siapa-siapa kamu bukan anak siapa-siapa tapi kamu tetap bisa maju kalau kamu memang yang terbaik di sisi luar biasa ini satu poin penting stop reformasi birokrasi yang kedua soal ini biar ini soal makmur kata-kata makmur itu makmur mendunia semua segala persoalan itu ujungnya di kemakmuran kesejahteraan kemakmuran bagaimana Iqbal akan menerjemahkan program makmur sama sejahteraan ini nanti betul nanti itu prioritas karena tadinya awalnya kan kita mau ngomong tentang Iqbal mau membawa NTB mendunia tapi belakangan setelah saya keliling oh kita punya satu step lagi yang harus kita sebelum mendunia adalah kemakmuran karena tingkat kemiskinan luar biasa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kemiskinan ekstrem dimana-mana terutama daerah pesisir daerah-daerah pertanian dan daerah pesisir itu kemiskinan luar biasa belum bicara mengenai urban poverty jadi kemiskinan yang di kota itu juga sangat tinggi jadi kita harus mengadres dulu masalah kemiskinan ini kita selesaikan dulu baru kita take off kalau kita maksakan mendunia dulu sebelum makmur itu nanti ada yang ketunggalan ada yang ketunggalan kasihan gitu orang-orang ini termarginalisasikan jadi masalah kemakmuran ini kemiskinan program-program untuk mengentaskan kemiskinan ini akan jadi prioritas sejak awal sampai akhir tujuan orang milik pemimpin supaya makmur pokoknya seorang pemimpin itu harus menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat luar biasa catat tribuners jadi tanpa melemahkan yang kuat jadi tidak ada dendam kayaknya setelah ini jadi setelah politik ya udah selesai selesai saya pakai istilah waktu debat ini fastabil kita berlomba-lomba dalam kebaikan saya yakin juga Bu Rahmi Pak Zul juga punya niat baik punya niat baik ya sudah ini pertarungannya sudah selesai kalau beliau tentu saja kehormatan buat saya kalau beliau berdua bahkan nanti berkenan untuk urun embuk membantu kita dengan pengalaman beliau selama 5 tahun di birokrasi memberikan saran masukan kita mendukung kita sekali lagi seperti tim ini yang saya kembangkan di dalam tim NTB nanti NTB pun akan jadi open platform siapa yang mau beri kontribusi siapa yang mau berbuat ayo sama-sama nggak akan ada yang ditolak asal tulus mau berbuat sesuatu buat NTB 2-3 pertanya lagi sebelum terakhir sebanyak sebenarnya saya masanya 2-3 itu berarti 5 kan tak boleh sebabit 2 harus sebabit 3 tadi itu jadi makanya harus sebabit 3 jadi pertama soal kemakmuran tadi itu bagaimana kami melihat potensi sumber daya alam kita itu sangat melimpah di NTB kami jurnalis sering meliput dan kami hanya bisa melihat dan mencatat tidak bisa berbuat banyak melihat potensi alamnya pariwisatanya kemudian bahkan kerajinannya yang sebut sebagai tidak lagi pengrajin tapi art saya catat itu pasti artis jadi seorang seniman itu naik level orang yang berajin itu tertarik kemudian ada juga soal sumber daya laut tambang kita dan ini bagaimana kami akan mengolah sumber daya alam begitu melimpah dari sapi dengan matahari yang banyak di sana di dalam potensinya terus pasti suaranya di Juruaru juga itu salah satu yang saya risai liputan di situ jadi banyak potensi alam mas bagi juga saya tahu besar sekali dukungan di mas bagi saya terima kasih sebagai masyarakat mas bagi artinya bagaimana kami akan mengolah sumber daya alam NTB melimpah bahkan ada pesan tambang besar di sini untuk kemakmuran insya Allah kita akan petakan tapi tadi seperti ceritanya mas Sirku bahwa teman-teman jurnalis sering melihat ada potensi-potensi berserakan di sana-sini please nanti kalau teman-teman media melihat hal seperti itu kasih input ke kita kasih input kita jangan sampai ide pengetahuan itu berhenti di teman-teman sampaikan ke kita supaya kita bisa berbuat sesuatu kan saya udah bilang bahwa saya pulang itu tidak tertarik dengan jabatan gubernurnya tetapi keunangannya jadi mari kita pakai keunangan saya ini sebagai gubernur untuk berbuat sesuatu buat buat NTB dan teman-teman media harus banggu tapi kita ragu pas WA kami kan bukan DPR bisa lanjutkan tapi insyaallah kalau ada temuan lapangan bisa kita sampaikan dan alangkah bagusnya kalau diselesaikan meskipun tidak semua urusan bisa diselesaikan tapi waktu 5 tahun itu sangat singkat jadi saya tidak pernah bermimpi menyelesaikan semua masalah di NCB tetapi setidaknya kita menyiapkan fondasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah kan waktu 10 tahun ya sekarang ini kita bicara saya gak bisa bilang saya gak mau bilang bahwa saya gak mau 10 tahun tetapi fokus dulu yang kita punya jelas di depan batas sekarang yang kita tahu dulu jadi ini waktu yang sangat singkat karena itu kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam pekerjaan ini semua orang harus punya merasa bahwa ini adalah rumah bersama yang harus kita urus bersama yang kedua sebelumnya yang tiga harus apa sih mimpi besar mau melihat NTB ini seperti apa mau makhluk mundurnya oke lah tapi sini-sini tapi Mbak Iqbal dalam bayangan seorang anak NTB melihat NTB ke depan harus bagaimana sih daerah ini satu dari segi kemiskinan saya ingin mengurangi angka kemiskinan itu sampai serendah mungkin sampai serendah mungkin karena di setiap ada derita yang dirasakan oleh orang miskin disitu ada tanggung jawab saya sebagai pemimpin kalau dulu para kulafa orosidin itu sampai membawa sendiri karung itu ke rumah karung-karung gandum itu dibawa sendiri ke rumah orang yang miskin nah kalau di NTB ini jumlah orang miskin ini kenaratusan ribu kalau itu yang saya akan bawa satu-satu habis waktu saya jadi pilihannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah pemimpinan ini sekurang-kurangnya jangan sampai ada orang miskin yang ekstrim kalaupun ada orang miskin tetapi ada sosial apa apa namanya jaring pengaman sosial social security security netnya itu ada sehingga kalau ada sesuatu mereka mereka bisa memanfaatkan jaring security keamanan apa namanya keamanan sosial itu untuk untuk meneruskan kehidupan mereka itu satu kedua dari segi investasi kita ingin betul NTB ini jadi daerah yang investor friendly jadi buat investor dalam negeri maupun investor di wahan negeri ini tempat yang nyaman kalau gue kesini gue nyaman gue disambut gue diurus gak dipersulit terus masalah semua dibantu menyelesaikan sehingga orang itu gak disuruh pun saling cerita investor-investor ini kan komunitasnya segitu-gitu aja mereka saling ngomong satu sama lain begitu ada dua, tiga, empat investor yang cerita gue pelih seneng kalau investasi di NTB gubernurnya turun langsung kepala dinasnya turun langsung bantuin ada sih masalah tapi mereka turun langsung masyarakatnya welcome nah itulah yang kita inginkan harapkan seperti ini terus kalau dari segi parwisata kita ingin NTB ini jadi destinasi yang kelas dunia kelas dunia sepanjangnya standarnya itu standar dunia kita ngomong dari hal yang kecil toilet pengelolaan sampah dari maret masyarakatnya smiling welcoming itu semua hospitalitinya itu semua orang di NTB ini nanti merasa bahwa parwisata adalah kehidupan saya jadi saya harus menjaga parwisata ini nah kalau levelnya udah itu kita udah masuk destinasi kelas dunia kalau gubernurnya senyum terus pasti masyarakat tapi kalau gubernurnya begini masyarakat juga gimana ini yang terakhir yang ketiga sebelum ke Mami yang closingnya nanti Ibu mesinta apa nih harapannya terhadap miibahan selaku gubernur nanti dan harapannya untuk masyarakat NTB setelah pemilihan ini pemilu pilkada sudah terlaksana dan hasil sementaranya sudah kita lihat bahkan akhir akhir ibu harapannya dan ibu bagi masyarakat NTB iya seperti yang tadi mas bilang tugas utama saya dan anak-anak itu ngejagain Mami untuk terus dengan niat tulusnya dengan niat baiknya mengingatkan kita dari belakang mereka tapi sebenarnya ibu sekarang ini kan pasangannya dua satunya kan perempuan jadi masyarakat NTB punya ibu ada Bu Dinda masih bawa terus suka bilang bantu di urusan perempuan dan anak saya berharap perempuan-perempuan NTB ini masih memiliki harapan masih memiliki asa untuk bisa terus maju ke depan karena sekarang perempuan NTB ini punya ibu punya ibu Dinda yang akan berbagi dengan menu muncul dua ibunya saya membantu Bu Dinda karena Bu Dinda kan terikat dengan segala macam perusahaan tidak klastik saya kan mungkin akan lebih waktunya lebih fleksibel saya membantu menjaga integritas itu itu satu tugas terbesar dia adalah menjaga saya tetap di jalur yang benar menjaga ganteng gimana menjaga buat lagi turun belusukan itu akhirnya saya mendeklir saya istrinya cagup ganteng menjaga yang menjaga yang menjaga yang menjaga suami kan istrinya makasih ibu samad bertugas kita juga ibu PKK kan perperan juga sangat besar nanti tidak hanya sekedar sebagai istrinya tapi ibunya orang NTB banyak terakhir harapannya pemilih sudah selesai dan Bapak sudah di titik ini sekarang Alhamdulillah dan sudah apa namanya dari nol perjalanan dan sudah titik ini sebetulnya apa nih harapan terhadap semua masyarakat NTB kedepannya satu saya mengucapkan terima kasih buat semua masyarakat NTB yang sudah memberikan dukungan yang memberikan sambutan hangat selama ini kepada saya untuk pulang kampung buat tim saya yang di bawah komandonya baik komandonya Bu Isviru Faida yang tim koalisi partai militan sekali beberapa teman-teman di timnya dan beliau sendiri sangat militan Bu Isviru Faida memberikan mendukung selama selama videonya Bapak peluk WSB sampai menangis beliau sangat militan dan timnya juga sangat militan dan juga buat tim pemenangan apa namanya relawan di bawah pimpinan Mas Anies Anies Menijitait Mujahid Akbar beliau dan timnya luar biasa jungkir balik beliau dan lama beliau sudah berkerja untuk tim ini kan sudah hampir 7 bulan saya ucapkan terima kasih buat mereka dan seluruh relawan sudah membantu keluarga besar saya di Darul Muhajirin terus di Lendang apa di mana dia hampir di Lombok Tengah terima kasih atas dukungannya yang kedua saya sampaikan bahwa masalah yang harus kita selesaikan di NTB ini begitu banyak Iqbal Dinda saja tidak akan bisa berbuat apa-apa karena itu saya menganggap bahwa pemerintah Provinsi NTB ini adalah open platform siapapun diantara masyarakat yang mau berkontribusi mau berbuat sesuatu mari kita sama-sama memperbaiki NTB ini yang tulus yang tulus mau berbuat sesuatu Brigadles terserah dia itu dulu berasal dari kelompoknya Bu Rohmi kelompoknya Pak Zul kemudian mereka sekarang mau bekerja sama membantu asalkan dia tulus tidak mencari sesuatu keumpulan pribadi ayo kita sama-sama bangun siapapun bangkit bersama bangkit bersama itu itu apa namanya kata-kata pentingnya adalah bangkit bersama no one left behind kita tidak mau ada satu orang pun yang tertinggal NTB ini milik kita bersama mari kita bangun dan kita rawat bersama oke Mi Iqbal selamat dan terima kasih sudah diterima kopinya terima kasih itu enak ya kalau enak yang bikin istri saya berarti kalau gak enak kalau gak enak kalau gak enak yang bikin amin terima kasih siap Pak terima kasih terima kasih Iqbal terima kasih juga buat teman-teman Rindu News yang sudah menemani Iqbal Dinda dari awal dari setahun lalu pertama kali subuh-subuh dini hari saya pengen nanya banyak tapi banyak hal tapi next to be continued baik Tribuners itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama calon gubernur NTB terpilih dan bersama Ibu Sinta yang selalu setia menemani dan rumah yang humble ini dan Tribun akan terus mengawal pemerintahan Iqbal Dinda tidak hanya pas podcast tapi 5 tahun ke depan dan semoga harapan besar sekarang ada di Iqbal Dinda mimpin NTB kita doakan semoga mengundang NTB lancar dan tujuan untuk memakmurkan masyarakat NTB terwujud amin yaobbala alamin sekian Tribuners saya lanjutkan ngopi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahinetな Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.